Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Wibin Gokil dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengetahui posisi ataupun maps dari foto bagaimana cara mendeteksi Google Maps melalui foto Oke yang pertama yang jelas kamera dalam keadaan aktif Hai GPS nya ya jadi sebelum memotret GPS nya diaktifkan ya untuk mengaktifkan GPS sangat gampangnya tinggal kita tarik ke bawah lalu keser ke samping nah disini ada GPS GPS ini harus aktif setelah GPS diaktifkan lalu bisa kita memotret Oke sebagai contoh saya akan membuka foto-foto saya Hai dimana saja saya berfoto ya Oke sebelum itu kalian harus mendownload aplikasi yang bernama foto maps nah ini foto maps Hai aplikasi untuk mendeteksi posisi foto ya dapat didownload di Google Hai Google Playstore maupun Google Chrome juga ada tinggal download Nah setelah anda download lalu anda buka nanti tampilannya dia akan seperti ini ya Hai jadi disini jika seseorang memotret menggunakan mengaktifkan GPS maka ada dia akan terlihat seperti ini ya Nah ada simbol merah di pojok-pojok ini artinya dia mengaktifkan GPS saat pemotretan dan jika tidak mengaktifkan GPS maka tidak ada simbol merah seperti ini ya Tidak ada simbol merah yang kayak gini artinya Hai waktu pemotret pemotretan tidak mengaktifkan GPS Hai Oke selanjutnya kita akan uji coba Hai Dari beberapa foto yang pernah saya foto contohnya Hai Adi Hai ke disini saja ya Hai disini saya menggunakan GPS waktu pemotretan Hai Hai selamat menikmati saya akan membuka disini ya nah foto ini saya memotret di di Cikarang ya daerah Bekasi apakah benar bagaimana cara mengeceknya tinggal buka fotonya maka akan menampil peta ya di atas ini ada peta yang menampilkan wilayah pemotretan dimana ya benar ya di Cikarang di Jalan Untung Suropati jadi ini pemotretnya di toko saya oke sekarang kita akan buka yang pemotretannya lebih jauh contohnya di posisinya di Merak seperti ini oke kan saya buka posisinya dimana oke ya bisa dilihat ya ini di Lautan Lepas kita perkecil kita perkecil lagi lihat ya ini posisinya di Lautan Lepas waktu saya melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dia posisi foto di Laut oke selanjutnya saya akan mencari foto waktu di kampung ini saya juga mengaktifkan GPS nya akan saya buka posisi saya ada di Sukakarya oke ini benar ya ada Sukakarya Indonesia ini adalah di kampung halaman saya di Sukakarya Musirawas Sumatera Selatan ya benar sekali selanjutnya saya akan mencari foto yang di wisata di kecamatan saya atau yang lebih terkenal di Dam ya ini saya menggunakan GPS sebagian menggunakan GPS dan sebagian tidak ya jadi ada ini sebagian yang menggunakan GPS seperti ini ya dia akan nampak tampil peta kita klik maka posisi di Danau ya benar ya ini adalah salah satu tempat wisata ya benar posisinya saya foto di Danau Gegas Sukakarya Kabupaten Musirawas oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.